Intro Selamat datang kembali di channel kami guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar Timnas Indonesia Kira-kira ada berita pondok hari ini ya Daripada kalian penasaran simak berita ini hingga akhir ya Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia Dua pemain Timnas U19 Indonesia Mohamad Kanu dan Randy Juliansyah Dilaporkan akan bergabung dengan klub luar negeri Kabar itu diucapkan secara langsung oleh Muli Munial Selaku manager dari kedua pemain Timnas U19 Indonesia tersebut Saat dihubungi bolasport.com Muli Munial mengatakan Kedua pemain itu segera berkari ke luar negeri Karena adanya faktor kerjasama dengan Munial Sport Group Atau yang lebih dikenal dengan MSG MSG merupakan wadah pemain muda berkualitas Indonesia Yang dimiliki oleh Muli Munial Kanu dan Randy Juliansyah terlebih dahulu Akan berlatih bersama dengan klub tersebut Sekarang ini ada satu pemain Timnas U19 Indonesia Kairul Imam Sakari yang berasal dari MSG dan tengah berlatih di klub Spanyol Vila Ropleto Sekarang ada Kairul Imam Sakari di Sukundape yang tengah latihan di Spanyol Rencananya Kanu dan Randy Juliansyah akan menyusul dan lagi diusahakan untuk program latihan di luar negeri Ucap Muli Munial menambahkan Sayangnya Muli Munial tidak mau membeberkan klub luar negeri Yang akan didatangkan Randy Juliansyah dan Kanu Muli Munial saat ini tengah melihat situasi negara Yang lockdown akibat pandemi COVID-19 Saya belum bisa bicara klubnya Kata Muli Munial Ada beberapa opsi tapi tergantung lockdown di sana Ucap mengakhiri Menilik dari fakta di atas Bagaimana komentar kalian guys Apakah kalian bangga akan hal-hal Terima kasih telah menonton!